Buka sebentar di Ibrani Fasal yang ke-12, ayat yang pertama mulai Karena kita mempunyai banyak saksi bagai awan yang mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintang kita Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang wajib bagi kita Bapak-Ibu, hidup kita ini bukan segedar hidup Hidup kita itu harus mengikuti aturan, ritme, dan cara kerja Tuhan Hidup kita tidak boleh serampangan lagi Perhatikan baik-baik ini Karena kita mempunyai banyak saksi bagai awan yang mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa begitu merintangi kita Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita Jadi ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita Bapak-Ibu, sebuah perlombaan itu perlu aturan Tidak boleh melakukan melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan Dan perlombaan yang ditentukan Kalau kita benar-benar mengikuti perlombaan tersebut Ujungnya kita akan, kalau menang kita akan mendapat hadiah atau mendapatkan biala Dan kekristenan adalah satu perlombaan yang wajib bagi kita Supaya kita ini benar-benar mencapai garis akhir Dan menikmati upah yang Tuhan berikan tentunya Nah, untuk bisa masuk dalam perlombaan Saratnya kita harus menanggalkan semua beban dan dosa Beban dan dosa yang begitu merintangi kita Supaya kita ini larinya lebih cepat Tidak ada beban yang gandoli Yang menjadi tanggungan dalam diri kita Supaya kita bisa lincah dan ringan Beban termasuk traumamu masa lalu Lukamu masa lalu Pernah disakitin Semua memori jahat di masa lalu Memori jelek di masa lalu Itu yang harus kita tinggalkan Dan dosa-dosa itu harus kita tinggalkan Bagaimana cara menanggalkan dosa Meninggalkan dosa itu Bertobat tentunya Tidak ada solusi lain Alkitab berkata 1 Yohanes 1 ayat 9 Berkata jika kita mengaku dosa kita 1 Yohanes 1 ayat 9 Jika kita mengaku dosa kita Maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan kita dari segala kejahatan Secara terbaik Untuk Menanggalkan semua dosa Adalah bertobatan Ada solusi lain Solusi terbaik adalah bertobat Minta ampun kepada Tuhan Datang kepada Yesus Diakuin dosamu secara detail di hadapan Tuhan Mengaku dosa itu di hadapan Tuhan Secara pribadi Minta Yesus mengampuni Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa Selain darah Yesus Kristus Tuhan Darah Yesus yang mengampuni dosa kita Bapak Ibu memiliki dosa apapun Kelemahan apapun Datang kepada Tuhan Dan akuin Semua kelemahanmu Semua dosamu di hadapan Tuhan Dia Dengan kasih karunianya Waktu Bapak Ibu mengaku dosa di hadapan Tuhan Mengaku dosa Diakuin detailnya Bohong atau apa Atau kepahitan Kepahitan dengan siapa Diakui secara detail di hadapan Tuhan Minta darah Yesus dengan kasih karunianya Dia akan membasuh Menguduskan kita Ketika Yesus dengan kasih karunianya Menghapus dosa kita Posisi kita Ketika kita bertobat Kita kudus suci tak bercacat seperti Tuhan Nah itu perlu kita lakukan setiap hari Mengenanggalkan dosa Itu diperlukan setiap hari Kita harus melakukan Terus ayat yang kedua Marilah kita melakukan Dengan mata yang tertuju kepada Yesus Yang memimpin kepada iman Yang memimpin kita dalam iman Dan membawa iman kita itu Kepada kesempurnaan Dengan mengabaikan kehinaan Tekun memikul salib Ganti sukacita Yang disediakan bagi dia Yang sekarang duduk di sebelah kanan Ahlah Tahta Allah Waktu Kita mengikuti perlombaan Yang Tuhan tentukan Mata kita Bukan tertuju pada rintangan Bukan tertuju pada godaannya Tapi mata kita itu fokusnya kepada Yesus Yang pemberi upah tersebut Yesus sebagai pusatnya Baru Kita bisa fokus Nah Bapak-Ibu Untuk kita bisa Lari dengan cepat Masuk dalam perlombaan Diwajibkan bagi kita itu Kita harus Sungguh-sungguh Bertobat sungguh-sungguh Dan berubah hidupnya Menyerupai gambar Dan rupa Kristus Karena masuk perlombaan adalah Masuk dalam satu permainan Permainan itu ada aturan-aturannya Salah satunya aturannya harus Meninggalkan beban Dan Menanggalkan dosa Ini tidak bisa Tidak Ini harus dilakukan Setiap orang yang percaya Bukan sebentar di 1 Korintus 9 26 Sebab itu aku tidak berlari Tanpa tujuan Dan aku bukan Petinju yang Sembarangan saja Memukul Untuk Kita memasukin Perlombaan yang Tuhan tentukan Kita harus berlari Mata kita tertuju Pada tujuan Tujuannya adalah Yesus Kristus sendiri Di Filipi 3 14 Dan berlari Kepada tujuan Pemperungan Hidup kita Adalah satu Proses Perjalanan Menuju kemenangan Bersama Yesus Dan masuk dalam Satu proses Perlombaan Yang Tuhan tentukan Setiap orang Masing-masing Harus mengikuti Jalur Mengikuti Caranya Tuhan sendiri Dan semua orang Punya Lombanya masing-masing Perlombaannya Masing-masing Dan tujuannya Adalah Yesus Kristus Tuhan Kita akan menjadi orang-orang yang Berkemenangan Jadi Hidup kita itu harus memiliki tujuan yang jelas Bukan hanya sekedar hidup Hidup kita memiliki makna yang jelas Hidup kita harus Memiliki tujuan yang pasti Yaitu Yesus Kristus Tuhan Apapun yang terjadi Tuhan sebagai tujuan utamanya Dan tujuan akhirnya Kita akan Kita akan didapati Menang Dan didapati Menjadi orang yang Mencapai garis akhir Dengan Berkenan Di hadapan Tuhan Amin God bless you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton